Ribuan warga desa wisata penglipuran Kubu Bangli menggelar tradisi Megibung atau makan bersama. Uniknya, tradisi yang digelar sebagai ungkapan syukur ini dilaksanakan di tengah jalan desa yang selama ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tradisi Megibung dilaksanakan warga desa penglipuran Kelurahan Kubu Bangli sejak petang hingga malam hari. Uniknya, tradisi makan bersama ini dilakukan ribuan warga dengan duduk di tengah jalan desa untuk menikmati beragam hidangan yang disajikan. Menu yang dihidangkan berupa makanan khas Bali diantaranya sate lilit dan lawar yang juga dibuat secara bergotong royong oleh warga di desa terbersih ketiga di dunia ini. Megibung digelar serangkaian penutupan penglipuran Filet Festival ke-11 juga melibatkan para tokoh masyarakat dari 15 desa tetangga yang memiliki hubungan historis dengan desa penglipuran. Sebagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, Megibung dilaksanakan untuk mempererat tali persaudaraan atau silaturahni antar warga dan desa adat. Kami tetap melibatkan bebanuan. Bebanuan artinya sekutu masyarakat adat yang mempunyai ikatan dengan desa adat penglipuran yang memang sudah terikat dari dulu sampai sekarang. Jadi kami melibatkan semua bebanuan kami untuk bisa bergabung bersama-sama memanjatkan puji syukur. Dan di samping itu juga tujuan daripada Megibung ini adalah bagaimana kita merekatkan hubungan antara satu desa adat dengan desa adat yang lain. Dan ini adalah tujuannya untuk kebersamaan dari Bantai kita merasakan satu sama lainnya. Itu juga yang terjadi tentang tradisi Megibung. Terima kasih sangat-sangat saya juga ucapkan terima kasih karena desa penglipuran salah satu desa yang masih tradisi ini untuk dikuatkan. Tradisi Megibung juga dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas berbagai prestasi dan penghargaan yang selama ini diterima desa penglipuran dari tingkat nasional maupun internasional. Dari Bank Liari Wira dan Maai News melaporkan.